Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students How are you today? I hope that all of you to be healthy and happy Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia Meskipun sampai sekarang kita masih belum bisa bertemu di sekolahan dan belajar bersama-sama di dalam kelas Tapi tidak apa-apa Jangan patah semangat Kita harus tetap belajar melalui video-video yang Mr. Share Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama Mr.? Oke, are you ready? Yes, if you have already to start our study Let's start our study Kita buka materi pelajaran Oke, nah Hari ini kita akan belajar Di pelajaran yang ke-14 Yaitu tentang My Family Ya My Family Artinya berarti keluarga ku atau keluarga saya Nah, di dalam bab ini Mr. tidak akan langsung fokus membahas tentang My Family atau Family Members Tetapi ada hal yang akan Mr. jelaskan Yang Mr. rasa itu penting dan untuk dijelaskan Ya Apa itu? Kita lihat ya Nah, di slide yang pertama ini Mr. bertanyakan kepada kalian semua Did you still remember With Possessive Objective? Karena ini materi pelajaran yang beberapa waktu lalu sudah pernah Mr. ajarkan Ya Apakah masih ingat Possessive Objective? Ya Mungkin masih ada yang ingat Ada juga beberapa yang mungkin sudah sedikit lupa Ya Tapi Mr. berharap Dengan ada video ini Kalian jadi ingat kembali Ya Nah Untuk mengingatkan kalian kembali Ya Kita lihat di slide selanjutnya Oke Nah Possessive Objective Di sini ada Subject Kemudian dari I sampai It Kemudian ada Possessive Ya Kalau kalian ingat lagu yang Mr. ajarkan I bring my book for me myself Because this book is mine Tentu kalian sudah akan ada gambaran Ketika subjectnya ini berubah menjadi apa Ketika you berubah menjadi apa Ingat Nah Kalau I berubah menjadi apa My Kalau you Your They Their We Our He His She Her And then it It Nah Kenapa Mr. bahas Possessive adjective di sini Karena Materi yang akan kita bahas di bab 14 ini Ada kaitannya dengan possessive adjective Yaitu sama-sama possessive Tapi Bukan possessive adjective Makanya Mr. Perlu untuk Mereview kembali Biar kalian Teringat Ya Dengan possessive adjective ini Nah Apa materi yang akan kita pelajari Atau yang berkaitan dengan possessive adjective Yang Mr. Maksudkan tadi Nah Yang Mr. Maksudkan di sini adalah Possessive S Atau Apostrophe S Di dalam bahasa Inggris Possessive S Digunakan untuk menunjukkan milik Atau kepunyaan suatu benda Ya Contoh di sini kalian lihat Father's car Mother's phone Brother's motorcycle Nah Yang Mr. Garis bawahi di sini S Ya Komal Kemudian S Inilah yang dinamakan Pustrophe Atau Possessive S Ya Di sini dia menunjukkan kepemilikan Bendanya ini Milik dari Subject ini Car Berarti Mobilnya siapa Mobilnya A Ayah Handphone-nya siapa Handphone-nya Ibu Motornya siapa Motornya Baka Nah Jadi S di sini menunjukkan kepemilikan Misalkan kalian mau mengucapkan Bukunya Adik Berarti Sister's book Atau Brother's book Sepatunya Ayah Father's shoes Dan lain-lain Nah Itu Namanya Possessive S Jadi sudah paham ya Possessive S itu Menunjukkan Kepemilih Nah Baru kita akan masuk Ke pembahasan Family members Nah Di sini Ada kosa kata-kosa kata yang mister yakin Bahwa kalian sudah familiar Sudah tidak asing lagi dengan kosa kata ini Ya Dari Grandfather Oke Kalian bisa memberikan setelah Grandfather Grandmother Father 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 Mother Uncle An Brother Me Kalsin Ya Kalsin Apa sih kalsin itu Sepul Sepul Ya Kalau yang lain muster yakin Sudah tahu artinya sepul Ya Kemudian di sini Nah yang tadi kita bahas Yaitu Possessive S Kalian lihat di sini Grandfather Mr. Jones Is John's Grandfather Kita ulangi Mr. Jones Is John's Grandfather Berarti Gimana ini Nah Menunjukkan bahwa Tuan Jones Itu adalah kakeknya John Ya Jadi Kakeknya John Kemudian Aunt Linda Is John's aunt Linda adalah Bibinya John Kemudian Niece Niece itu apa Niece itu Pergunakan Perm Puan Mary Is Linda's niece Ya Kemudian Disini ada Nephew John Is Linda's Nephew Nephew Kakeknya lagi Lagi Cousin Gary Is Mary's Cousin Kemudian Sister Patty Is Gary's Sister Untuk kata Sister Sendiri Ada yang Menggunakan Lebih Spesifik Ya Ditambahin Dengan Order Atau Younger Ya Artinya Kalau kakak Berarti Older Sister Kalau Adik Berarti Younger Sister Tapi Untuk kita Tidak Sampai Seperti itu Ya Kemudian Terima Tidak Ya Yang 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 Pertama Tadi Posesif S Posesif Yang Menunjukkan Kemilik Kepemilikan Atau Istilahnya Tadi Apa Apostrofe Ya itu material yang Mr. sampaikan you have to notice that in this video there is no assignment for you gak ada tugas untuk kalian di video ini yang penting kalian belajar dari video ini dan paham yang Mr. jelaskan sebelum Mr. tutup video ini I would like to say to you all Mr. mau bilang kepada kalian semua always be a kind children selalu jadi anak yang baik and be a kind student dan jadi sesuai yang baik although you are now meskipun kalian sekarang at home di rumah kalian harus menjadi seorang anak dan juga sesuai yang baik nah terus siapa ke bapak-bapak atau ibu gurunya untuk sementara waktu ini ibu gurunya adalah ibu-ibu kalian sendiri di rumah jadi don't ever be a lazy children or student jangan pernah menjadi siswa yang malas dan juga anak yang malas always obey to your parents selama patut pada orang tua and then don't ever forget to jangan lupa juga to pray untuk berdoa agar supaya keadaan ini akan segera membaik virus atau wabah ini akan segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah dan belajar bersama-sama kembali di dalam kelas oke that's all for today see you again in the next video and then have a nice day the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih